Assalamualaikum sahabat semua Jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala Semoga kita selalu berkesehatan Dan menijuhkan segala jawaban apapun Dan selalu bersyukur Amin Buat sahabat semua selamat tengah malam Jadi disini Sebelumnya saya mohon maaf Kepada sahabat semua Yang sudah Melihat saya Dimanapun di channel di tengah Di channel adik saya Di channel kak seri semuanya Jadi saya disini mohon maaf Kepada sahabat semua Kenapa selalu dia ini Nampak tidak bertudung Macam itu ya sahabat semua Jadi sebelumnya pun saya selalu Berkata kepada sahabat semua Karena saya ini belum Setiap hari yang belum pakai tudung Di rumah sahabat semua Memang saya belum siap Memakai tudung ini Jadi buat kalian juga Terutama saya mohon maaf sekali Karena memang saya belum siap Sahabat semua Karena seperti yang suami saya bilang Apa Saya mudah Gerah sahabat semua Apalagi sekarang Lepas anak saya sudah Dua sahabat semua Sudah operasi dua Selalunya saya sakit Terkadang saya Waktu itu saya juga Masuk ruang What Jadi Kalau dibilang pun tadi Saya sahabat semua Memang saya belum siap Belum siap untuk memakai tudung Setiap hari Dari dulu Sahabat semua Ada permasalahan Rambut dia sudah Color Macam itu Jauh sebelum saya Menikah dengan Bapak Nirmala Saya itu sudah Suka memang Color rambut Bahkan nanti Saya boleh tunjuk Kepada kalian Foto saya Sewaktu belum saya Menikah Rambut saya Ada hitam ke Atau tidak Macam itu Jadi Di sini pun Sebetulnya sahabat semua Sudah lama sekali Saya memang Tidak mau Pakai tudung Sahabat semua Karena apa Saya sangat Menghargai Perasaan kalian Nanti Mengira Saya mempermainkan Tudung Itu tidak Sahabat semua Jadi saya pun Mohon maaf sekali Makanya saya buat Klarifikasi Seperti ini pun Sahabat semua Karena memang Saya selalu Tidak pakai tudung Di rumah Itulah saya Sahabat semua Apalagi macam ini Musim kemarau Jadi Menurut kalian pun Itu tidak alasan Seperti itu Sahabat semua Tidak alasan Kalau tidak Mau pakai jirbab Tidak usah Macam itu Itu hak kalian juga Tapi itu Sejujurnya Saya bilang Saya memang Belum siap Jadi Kalau kalian rasa Pun Gara-gara Saya pakai tudung Maka kalian suka Melihat saya Kalian suka Melihat channel saya Itu terserah Kalian Seperti yang Suami saya bilang Jangan terlalu Dipaksakan Kehendak Orang lain Nanti Kamu sendiri Yang sakit Kata suami saya Sahabat semua Karena Saya sakit pun Suami saya juga Yang ngurus Ya kan Jadi Kata suami saya Sahabat semua Kalau belum siap Jangan dulu Dipakai Jadi Semalam Berberapa hari Yang lewat Mungkin kalian Ada terlihat Dalam video Mungkin Kak Seri pun Sudah edit Dengan baik Tapi namanya Kesilapan itu Pasti ada Sahabat semua Jadi Buat kalian juga Saya pun Memang saya akui Itu saja Kesalahan saya juga Saya juga Sudah berusaha Ya sahabat semua Untuk Berhijat Di rumah Maupun di luar Tapi memang Saya belum siap Jadi saya itu pun Tidak boleh Paksakan juga Sahabat semua Jadi Saya mohon maaf Kepada sahabat semua Bukan saya main-mainkan Masalah Bertudung Jadi Saya mohon maaf Sekali Saya tahu Saya salah Sahabat semua Saya tahu Saya salah Sudah ada di channel Kak Seri Bik Tengah Kasih Ada saya Tidak pakai Tudung Memang Saya seperti itu Di rumah Sahabat semua Ini pun Sahabat semua Sudah beku kepala Saya Sahabat semua Melihat komen Semuanya Sampai saya pun Tidur-tidur Jadi Buat Sahabat semua Saya pun Mohon maaf Sekali Mungkin Kalian Sudah Kecewa Kepada Saya Ya Sahabat semua Mungkin Kalian Sudah Mengira Saya Mempermainkan Tapi Jujur Saya Memang Belum Siap Sahabat semua Belum Siap Untuk Setiap Harinya Pakai Tudung Saya Sahabat semua Walaupun Saya Carambut Apa Kata orang Saya akan Pertanya dulu Kepada orang Yang lebih Tahu Mungkin Carambut itu Saya tahu Diperbolehkan Tapi Bukan Bukan Apa Kalau Warna Hitam Memang Saya Tahu Itu Tidak Boleh Sahabat semua Macam Apa Alis Saya pun Tanya Juga Itu Boleh Atau Tidak Itu Kalau Kita Sholat Sah Atau Tidak Macam Itu Sahabat semua Tapi Orang Mengira Saya Itu Sangat Buruk Macam Itu Jadi Kalau Hanya Kalau Saya Pakai Tudung Maka Orang Suka Sama Saya Itu Kembali Kepadanya Ya Sahabat semua Tapi Seperti Yang Suami Saya Bilang Juga Lama Sekali Sahabat Semua Karena Suami Saya Pun Tahu Karena Saya Selalu Sakit Sahabat Semua Setelah Apa Dua Kali Operasi Mudah Masuk Angin Mudah Sakit Macam Itu Sahabat Semua Lama Suami Saya Bagi Tahu Kenapa Kamu Terlalu Memaksakan Kalau Belum Siap Pakai Tudung Jangan Dulu Pakai Asal Pakai Kita Sopan Macam Itu Jadi Ini pun Suami Saya Belum Tahu Lagi Banyak Komen Yang Sana Sini Sana Sini Itu Semuanya Sahabat Semua Tadi Saya Tengok Kalau Dibilang Sedih Sangat Sedih Ya Sahabat Semua Apalagi Kalian Selalu Melihat Saya Tidak Pakai Tudung Itu Memang Saya Tahu Salah Saya Mungkin Nanti Video Selanjutnya Sahabat Semua Kalau Kalian Melihat Saya Tidak Pakai Tudung Itu Memang Dalam Hati Saya Tapi Nanti Kalau Saya Sudah Niat Sekali Untuk Pakai Tudung Sahabat Semua Mungkin Saya Tidak Akan Lepas Lepaskan Saya Kalau Dibilang Tadi Sahabat Semua Saya Tidak Berbohong Karena Saya Selalu Bilang Kepada Kalian Karena Saya Itu Belum Istiqom Sahabat Semua Tapi Seperti Yang Kalian Bilang Juga Buat Diri Sendiri Kalau Belum Siap Pakai Tudung Lihat Jangan Dulu Pakai Tudung Ikut Kata Hati Jadi Saya Pun Kalau Kalian Bilang Tadi Saya Itu Belum Siap Sahabat Semua Apalagi Selalu Saya Kuman Asma Saya Apalagi Gerah Sahabat Semua Baju Saya Ini Sampai Basah Semuanya Setelah Tadi Saya Lihat Sahabat Semua Betul Juga Kata Kalian Biarlah Jadi Diri Sendiri Jadi Saya Ikut Kata Hati Saya Sahabat Semua Mencari Diri Saya Sendiri Kalau Mungkin Saya Harap Kalian Juga Memaafkan Saya Sahabat Semua Bukan Saya Memainkan Bukan Ini Sudah Jam 12 Malam Sabar Semua Saya Memikirkan Komen Komen Yang Ada Dalam Komentar Saya Jadi Buat Sahabat Semua Yang Sudah Mendukung Saya Yang Sudah Support Saya Saya Mohon Maaf Sekali Tapi Saya Akan Lebih Memperbaiki Sifat Saya Sahabat Semua Jadi Sampai Disini Dulu Video Kita Sampai Jumpa Lain Video Assalamualaikum Sampai